Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja Dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain Pendidikan barat tidak sesuai dengan karakter anak bangsa Pendidikan barat cenderung bersifat perintah, hukuman, dan ketertiban Karakter pendidikan seperti ini akan merusak anak bangsa sebab hidup di bawah paksaan dan tekanan Dalam pengajaran harus pula ditekankan mengenai pendidikan budi pekerti Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti mampu selalu memikirkan, merasakan, serta senantiasa memakai ukuran, timbangan, dan dasar yang tetap dalam perkataan dan timbangan Budi pekerti menjadi landasan untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang berarti dapat memerintah dan menguasai diri sendiri Serta menjadi manusia yang berada Kemerdekaan yang dimaksud tidak berarti pada penguasaan diri saja, namun juga sikap menghormati kemerdekaan orang lain Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mewujudkan pendidikan yang memerdekakan Saya Sulis Tiani dari TK Bawono Sari, Gunung Pring, Muntilan, Magelang Terima kasih telah menonton!